Intro Halo Sobat Kampus, tepat pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, Untirta mengadakan pemilihan umum raya serentak di seluruh fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Pertanian. Namun, berbeda dari fakultas lainnya, Fakultas Pertanian setiap tahunnya, Ketua dan Wakil Ketua BEM hanya satu paslon saja. Dan beradar kabar, di Fakultas Pertanian semua paslonnya adalah aklamasi. Adanya kabar tersebut, apakah pemirat tahun ini berjalan dengan lancar? Berikut liputan selengkapnya. Pemilihan umum raya rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Pada tahun ini dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2019. Di dalam pemirat ini, terdapat pemilihan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa, Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas, dan Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan. Salah satu fakultas yang mengikuti pemirat adalah Fakultas Pertanian. Di Fakultas Pertanian, beredar kabar bahwa para paslon adalah aklamasi. Dan pada setiap tahunnya, yang maju mencalonkan diri hanya ada satu paslon saja. Berikut tanggapan dari Mahasiswa dan Panitia Pemira Fakultas Pertanian. Ya, untuk menanggapi memang isu yang beredar, yang beredar di untiritas saat ini, di mana Fakultas Pertanian menyatakan bahwa di BEM dan HMJ-nya adalah aklamasi. Kita sebagai KPOM yang memang menyelenggarakan dan seleksi para calon, ya ketika pendaftaran pun, hanya ada satu calon yang mengambil berkas formulir sampai batas waktu yang ditentukan. Dan untuk pengumpulan berkas tersebut pun, memang sampai pengumpulan berkas hanya ada satu calon. Nah, di situ kita sebagai KPOM hanya menyelenggarakan dan melaksanakan pemirat di KBM Fakultas Pertanian ini. Jadi, untuk tanggapan aklamasi yaitu, di mana kawan-kawan mahasiswa Fakultas Pertanian telah yang mengetahui kenapa bisa terjadi aklamasi, kenapa tidak ada calon lain. Mungkin memang di setiap pangkatannya ataupun setiap jurusannya apakah memang sudah ada musyawara atau tidak, di situ kami sebagai KPOM tidak mengetahui, karena kami tidak boleh terlibat dan kita menjunjung tinggi independensi lembaga. Kalau aklamasi itu bukan isu yang baru ya di Fakultas Pertanian, karena aklamasi itu sudah kayak penyakit turun-temurun di Fakultas Pertanian sendiri, yang di mana aklamasi ini bisa merusak sebuah antusiasme tentang demokrasi. Isu-isu yang lama banget ya, tapi di sisi lain juga aklamasi juga ada dua dampak, dua dampak yang baik dan dua dampak kekurangannya. Kekurangannya itu satunya mahasiswa, khususnya pertanian, nggak punya mental demokrasi, yaitu menang, kalah dalam Permira. Tapi keuntungannya dalam aklamasi itu, yaitu musyawarah. Ya musyawarah. Itu aja sih. Harapan kakak buat menang. Harapannya kan, mungkin kalau aklamasi kan ada kekurangan dan kelebihannya juga ya. Tapi kalau bisa, tahun ke depannya, mahasiswa pertanian, khususnya pertanian lebih, jangan ada satu calon doang, tapi lebih dari satu calon, karena kan kita negara demokrasi. Jadi kita tuh negara yang bebas untuk nyalon atau tidak. Itu sih kalau menurut saya. Nah, itu dia Sobat Kampus, tanggapan dari mahasiswa dan penelitian pemira Fakultas Pertanian mengenai adanya aklamasi dan hanya adanya satu paslon. Semoga pemira tahun ini berjalan dengan lancar dan paslon yang terpilih sebagai ketua dan wakil ketua BEM dan HIMA dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Saya, Febi Widiawati, berserta kru yang bertugas, melaporkan untuk Untirta TV.